Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu'ala rasulillah Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah SWT Ada perintah Allah dalam Al-Quran Bahwa kita diminta agar punya rasa galau, cemas, takut, khawatir Terhadap nasib perkembangan anak-anak kita sepeninggal kita nanti Karena itulah mari sama-sama kita coba Dalam situasi kondisi yang saat ini mungkin sangat perifan ayat itu pada kita Selaku orang tua Mengambil langkah-langkah konkret apa Untuk melaksanakan ayat tersebut Agar kita bisa bertanggung jawab dihadapan Allah Bahwa itu kita memang punya rasa cemas, takut, khawatir, galau Terhadap nasib anak-anak kita masa depannya Yang pertama adalah mari sama-sama kita sadar lingkungan Sekian banyak ayat Al-Quran yang mengajak kita untuk memahami Bahwa ternyata situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar anak-anak kita sudah sangat berat Narkoba saja sudah ditonton Pornografi sudah begitu aktif menyerang dari berbagai lini dan sudutnya Belum lagi bicara soal kekerasan, kebuasan, dan seterusnya Karena itulah wajar kalau orang yang sadar lingkungan akan punya rasa cemas, takut, dan berat Yang kedua perintah yang sangat keras dalam Al-Quran adalah perintah perencanaan Marilah sama-sama kita selaku seorang yang beriman, seorang yang muslim Begitu keras perintah Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18 Agar kita punya perencanaan yang sebaik-baiknya untuk diri kita Terutama bagaimana pengembangan diri untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan seluruh isi rumah tanda kita Kemudian langkah yang ketiga kita mencoba memikirkan wasilah Ini juga agak keras perintahnya dalam surat Al-Mahidah ayat ke-35 Kita diminta oleh Allah agar mempersiapkan sarana dan prasarananya Untuk situasi yang lebih kondisif bagi pendidikan anak-anak kita Apakah itu sarana-prasaran pendidikan di rumah kita masing-masing Kita membantu sekolah anak-anak kita Kita membantu masjid kita agar masjid itu punya suasana pendidikan yang sangat kondusif buat jamaahnya Dan seterusnya Kemudian berikutnya ternyata kita memahami tugas itu sangat berat Banyak orang yang sadar diri bahwa ternyata hanya untuk mengajak sholah berjamaah ke masjid saja tidak apa Hanya untuk membangunkan bagaimana anaknya bisa sholat subuh berjamaah tidak mampu Hanya untuk membujuk anaknya bisa mematikan televisi karena menghilang azan banyak juga yang tidak mampu Mengajak anaknya bisa mengerjakan PR malam hari untuk tugas sekolahnya besok Ada orang tua yang juga tidak mampu walaupun dia mungkin sarana S1, S2 atau S3 Ternyata betapa sulit Karena itulah maka kita mengakui akan kelemahan diri kita Kita bermuang kepada Allah Kita berupaya bekerja beras Kita meningkatkan kapasitas kita Kita ikut berbagai macam pelatihan parenting Karena kita sadar diri di tanpa tugas kita sangat berat Dan akhirnya yang terakhir adalah Kalau kita semua lakukan dengan sendiri lebih berat lagi Mari sama-sama kita biasakan hidup berjamaah Kalau diantara ayah bunda ada yang masih terumah dari kata-kata jamaah Mungkin karena ada beberapa oknumat Islam yang menyalahgunakan arti jamaah Setidaknya kita berkomitmen jamaah ini masjid kita masing-masing Dengan catatan berjamaahnya serius Bukan sekedar mengikuti seorang tim waktu Tapi bagaimana membuat situasi dan kondisi lingkungan kita Tetangga kita, RTLW kita Mestik kita akan menjadi suasana yang kondusif Buat pendidikan warganya Karena itulah ketika kita mengandari bahwa tugas ini sangat berat Apalagi dipikul masing-masing mudah-mudahan Dengan berjamaah, dengan bekerjasama Tugas seberat apapun insya Allah menjadinya Kan itulah mari sama-sama kita buktikan langkah-langkah konkret kita Untuk menirukan di hadapan Allah SWT Bahwa kita memang masih punya rasa cemas, galau, takut, khawatir Terhadap nasib anak-anak kita masa depannya Terutama setelah kita meninggal dunia nanti Bilang itu pikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!